Sementara itu demi menjaga keamanan dan kondusivitas jalannya pelaksanaan pemilihan kepala desa, Polsek Pangkalan Baru menerjunkan seluruh anggotanya untuk menjaga di setiap tempat pemungutan suara. Kapolres Pangkalan Baru AKP Joko mengatakan, jika sesuai dengan perintah Kapolres TAP Pangkal Pinang, di setiap titik pemilihan harus dijaga oleh satu orang personil kepolisian. Joko berharap baik masyarakat maupun petugas pemungutan suara bisa bersama-sama menjaga kondusivitas selama kegiatan berlangsung. Alhamdulillah, jadi sesuai dengan yang ditugaskan rekan-rekan personil dari Polri khususnya, itu sudah sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh Kapolres, masing-masing TPS dibebankan satu personil dan di-backup oleh Polres juga untuk stand by di Polsek karena mengingat kita tidak tahu rawan atau tidak yang jelas sampai saat sekarang ini situasi masih kondusiv. Sementara itu unsur TNI juga dilibatkan dalam pengamanan Pilkades tersebut. Dan Ramil 413-09 Pangkalan Baru, Kapten Infantri Andri Yandani mengatakan, pihaknya diberikan amanah untuk memberikan bantuan keamanan kepada pihak pemerintahan maupun kepolisian. TNI bertugas untuk membantu aparat pemerintah maupun aparat dari Polri. Membantu ini ya kami sifatnya membantu hal-hal yang mungkin diminta atau diberikan kewenangan dari aparat-aparat yang kami bantu tersebut. Sehingga kami pada saat Pilkades ini kami juga membantu memonitor, memantau kegiatan yang ada di wilayah pelaksanaan Pilkades. Dari Pangkal Pinang, Muhammad Rizki, TVRI Bangka Belitung melaporkan.